Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Lensa Kecil bersama gue Galang dan ini adalah sebuah diecast dari mobil Jaguar XK skala 1 banding 87 Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke review sebuah diecast dari merknya adalah High Speed skala 1 banding 87 dan untuk diecast kali ini modelnya, bisa kita lihat di belakang mobil Jaguar XK, copyright tahun 2007 skala 1 banding 87 Oke langsung aja kita unboxing ya teman-teman Kenapa saya beli mobil ini? Pertama karena saya udah punya miniatur figurnya yang skala 1 banding 87 jadi kayaknya butuh deh mobil diecast-diecast untuk foto-foto Wow, keren juga ternyata teman-teman Wow, look at this Kita dapet Mika dari plastik kemudian mobilnya di bagian dalam Wow, keren juga sih Ada ininya juga Standnya juga Jadi ada tatakannya gitu ya teman-teman Nah, kata yang jual sih tatakannya tuh bisa dibuka Kita cek ya Harusnya sih emang bisa Masa nggak bisa dibuka sih? Aneh banget ya nggak sih? Terus gimana cara maininnya? Masa cuma dipajang doang ya nggak? Oke Bukanya pasti dari sini Pasti diputar Kita cek Wah, keras juga Bentar Nah, nice Jadi diputar begini Dan, oh udah langsung lepas Nah, skala 1 banding 87 Berarti tingginya sekitar 2 cm ya Ya, sekitar 2 cm lah Sesuai dengan miniatur figure yang saya punya Dan bisa kita lihat teman-teman Disini ada kayak Cantelan kecil ya Ini saya yakin buat Gantungan kunci Jadi kalau teman-teman mau pakai Mainan ini sebagai gantungan kunci Bisa juga ya Dan bannya Bisa muter Tapi muternya nggak satu-satu ya Jadi yang belakang ini Kalau yang ini diputar Yang sebelah sini juga ikut kemuter Jadi kayak nyambung gitu Kita lihat setelah gitu ya Begitu juga dengan yang depan Dan untuk bahan bannya ini Dari karet ya teman-teman Karet campuran plastik Kayak macam bantamia gitu lah ya Nah Untuk harga segini Ini cukup worth it sih teman-teman Harganya cuma Rp25.000 Saya beli di toko online yang hijau Nah, teman-teman pasti udah tau semua ya Toko online yang hijau Link pembelian ada di bawah Di description Udah dapet Mainan Dengan Ban karet Bisa dijadiin gantungan kunci Dan ada Yang menarik adalah Ada tatakannya Dan ada juga Boxnya Jadi Nggak rugi sih ya teman-teman Sebenarnya beli mainan kayak gini Ini cukup bagus Dan detailnya juga dapet Nah, untuk di bagian belakang Bisa kita lihat Iya, ada tulisan Jaguar di belakangnya teman-teman Dan itu juga Cat ya Jadi bukan sticker Ini tuh cat Wow Keren banget ya Not bad lah ya Walaupun lampu belakangnya Belum kaca Kayak yang lampu depannya Lampu depannya udah pake Plastik kaca gitu ya teman-teman Walaupun emang gak bisa nyala Kaca mobilnya juga bener-beneran kaca Dan tembus pandang Tembus pandang sampai ke dalam Dan untuk bagian lampu belakangnya Nah, masih cat biasa Tapi kaca belakangnya udah Kaca juga Wow Pintunya Untuk pintunya Nggak bisa dibuka ya teman-teman Bagaimana menurut teman-teman Apakah dengan harga segitu Mainan kayak gini Adalah mainan yang worth it Untuk dibeli Atau bagaimana Silahkan komentar di bawah Untuk detail Lebih mendalamnya Akan saya roll Di video berikut ini Check it out Sampai jumpa Oke teman-teman Jadi segitu aja Review dari saya Untuk mainan ini Kesimpulannya adalah Ini mainan yang sangat worth it Sekali untuk harganya Rp. 25.000 saja ya teman-teman Belum termasuk ongkos kirim Dan kalau kalian Nggak suka Mobil ini Untuk dipakai mainan Juga nggak apa-apa Kalian bisa Pajang aja Kayak gini Ini juga bagus kok Look at this Nah Kalau kalian Nggak suka Juga kalian bisa Buka aja kacanya Dan Taruh kayak gini aja Oh Kayak gini juga keren sih teman-teman Ya Jadi buat dipajang Oke Dan buat Dimainin Juga oke Ini sangat worth it Dengan harganya Rp. 25.000 Dan juga Dia bisa jadi Gantungan kunci Keren banget Emang Oke Segitu aja Review dari saya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Tinggalkan Komentar kalian Di bawah Dan kalau Kalian suka Dengan review Seperti ini Silahkan Klik tombol like Kalau nggak suka Dislike juga Nggak apa-apa Jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lensa kecil Pamit